Halo Pemirsa Insert Story, silahkan masuk ke rumahnya Kak Furi ya. Ini bisa diperkenalkan, jadi yang di depan ini semuanya sosok boneka nyai sama boneka mbah. Ini baru sekitar 3 tahunan, jadi kita bikin seri nenek-nenek yang beda gitu. Jadi meskipun sama, tapi asalnya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa gitu mbahnya. Nah terus ini koleksi boneka-boneka porcelain. Ada beberapa yang dari Inggris, Jerman, Itali, ada dari Australia juga. Lebih dari 350 boneka koleksi Furi Harun di kediamannya, tak satupun luput dari pengawasan perempuan kelahiran 41 tahun lalu tersebut. Boneka-boneka itu terpajang rapi di hampir setiap sudut ruang dalam rumah Furi. Furi lantas mengurai cerita terkait kecenderungannya bicara seorang diri sedari kecil. Keinginannya miliki beberapa jenis boneka pun sempat dilarang orang tua, hingga ketika beranjak dewasa, dirinya yang miliki keistimewaan melihat makhluk takasat mata itu sontak menggunakan boneka sebagai media bagi para makhluk supranatural yang butuh ruang mediasi. Totalnya ada 382. Karena memang dari kecil kan bisa melihat sosok hantu biasanya yang ada di rumah atau di tempat yang didatangi gitu. Jadi buat saya lebih bagus aja gitu kalau penampilannya di boneka, jadi nggak terlalu seram. Sesungguhnya Furi adalah sosok penakut yang kerap terganggu dengan khayalan-khayalan buruk yang menghantuinya. Dan beberapa arwah yang bersemayam dalam boneka-boneka koleksinya itu kadang memperlihatkan sikap yang tak elok, bahkan kerap usil menakut-nakuti. Karenanya Furi punya ultimatum tersendiri kepada boneka-bonekanya tersebut. Misalnya kayak setiap malam jam 10 udah pasti si kaca ini bakalan diketok-ketok kayak gini. Tapi karena saya juga orangnya penakut, jadi nggak boleh berisik ya nanti Mami nggak mau ngurus lagi kayak gitu. Terus juga memang sering ada teman-teman yang didatangin ke mimpi, terutama tim Furi ya kayak manajer, asisten rumah tangga gitu. Kalau misalnya mereka ada keluhan atau apa, biasanya suka datengin orang. Menjaga serta mengasihi boneka arwah koleksinya lantas membuat Furi juga balik merasa dilindungi. Ketika ada orang-orang di sekitar Furi yang punya niat tak baik padanya, boneka-boneka tersebut seketika bereaksi dan memberikan peringatan agar Furi menjauhi. Sering, jadi kalau misalnya ada teman yang dia ngedeketin kita punya niat tertentu gitu, mereka suka. Mami saya nggak suka sama orang ini, tapi nggak boleh seperti itu karena ini temannya Mami. Nah karena saya tetap berusaha untuk positive thinking, nanti pada saat ketahuan bahwa orang ini melakukan hal-hal yang negatif di belakang kita, kita biasanya suka tuh kan udah dikasih tau, masih tetep aja ngeyel kayak gitu. Bukan hanya sekedar boneka, koleksi favorit Furi Harun satu ini sudah dianggapnya sebagai keluarga terdekat yang senantiasa menemani-nya selama ini. Dikenal bisa memahami boneka yang memiliki soul di dalamnya, Furi lantas banyak didatangi orang untuk dititipkan sebuah boneka yang kehadirannya justru dianggap mengganggu. Satu dari cerita Furi yang paling menarik adalah tentang seorang nenek yang berusaha membawa bonekanya keluar dari rumah, namun sayang malah mendatangkan petaka bagi sang cucu dalam upaya membuangnya. Dia bercerita bahwa setiap kali boneka itu dia buang, baik oleh pembantunya atau oleh diri dia sendiri, jadi boneka ini tiba-tiba pindah tempat, ada lagi gitu di teras gitu, sampai dia masang CCTV karena dia orang malang, tapi gak ada yang mengembalikan, emang kebetulan keskip aja gitu, dan dia gak ngerti gimana caranya. Nah akhirnya dia minta cucunya untuk membawa, jadi cucunya udah gede ya, dibawa pakai mobil gitu untuk udah dikasih bonekanya kemana. Terus akhirnya si cucunya ini kecelakaan. Beruntungnya nyawa sang cucu dari nenek yang menitipkan boneka padanya itu berhasil selamat. Berusaha membantu, Furi lantas menerima boneka tersebut, lalu mengajaknya berdiskusi untuk mengetahui seperti apa latar belakangnya. Meskipun tidak sampai meninggal, tapi itu cukup membuat dia trauma, akhirnya dia benar-benar make sure kalau bonekanya mau gak Kak Furi. Saya bilang oke gak apa-apa, coba saya kenalan dulu. Ternyata pada saat udah sampai ke sini, bonekanya terus saya urus, saya ajak komunikasi. Dia memang tidak ingin dipisahkan dari bonekanya, jadi isinya memang hantu Belanda gitu, yang memang sudah diam di kota tersebut sekian lama gitu, jadi dia sebenarnya gak nakal. Dan alhamdulillah sih setelah di sini ya, terus saya ganti bajunya, terus saya dandaning, saya makeover gitu, saya pakein apa seperti mahkota gitu, dia happy dan dia nice aja gitu, gak pernah ganggu-ganggu lagi. Lain daripada itu, Furi juga menunjukkan beberapa koleksi boneka anak kecil yang merupakan korban aborsi, di mana boneka-boneka tersebut sudah didoakan dan diberikan pengaruh baik untuk bisa dirinya asuh layaknya anak. Nah, ini merupakan boneka arwah dari Thailand yang di-blessing oleh Lersi atau Biksu untuk disumpah menjadi good spirit, sehingga mereka bisa reinkarnasi atau hidup kembali gitu nantinya. Jadi mereka anak-anak baik, biasanya korban aborsi gitu, yang kita doain. Salah satu di antaranya, yakni boneka bernama Cika, rupanya tertarik untuk mengajak ngobrol reporter insert story, yang mengarah pada urusan jodoh masa depan. Entah percaya atau tidak, melalui Furi, boneka tersebut hanya berupaya menyampaikan sebuah pesan. Nah, kalau ini yang paling cerewet Cika nih, jadi dari tadi Cika pengen ngobrol tuh sama Kaviyah, ya. Kaviyah, katanya nanti kamu bakalan dapetin orang yang benar-benar bikin kamu bahagia dan happy. Tapi mungkin bukan yang sekarang, gitu. Kamu emang ke jodoh-jodohan aja. Lalu inilah boneka Annabelle yang fenomenal. Diangkat dari beberapa film horor populer, yang melibatkan boneka anak kecil berparas cukup menakutkan itu, Furi rupanya tertarik dan lantas membelinya langsung dari seseorang yang juga membuat boneka Annabelle dalam filmnya. Jadi kalau si Annabelle yang paling atas ini, saya beli dari The Scarish Closet, itu yang bikin Annabelle untuk film The Conjuring. Nah, kalau ini Annabelle-nya diambil dari film Annabelle I, Annabelle Wallis. Ini juga saya bikin doll artisnya langsung yang bikin film untuk Annabelle-nya. Itu dari Envy Props dari Itali. Sementara yang tengah dari Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.